nama nama ya karena nanti akan dijadikan subjek untuk pengajuan ke UNESCO ya kalau kemarin masih musik melayu gak ada dangdutnya sedangkan jadi subjek permohonan ke UNESCO itu nanti ada dangdut yang diajukan satu itu dia harus membawa nama dangdut kedua dari segi musik melayu itu sendiri kan tidak hanya di Indonesia di Malaysia juga ada, Singapura juga ada nah lebih mudah jika ya kita mengusulkan menggunakan nama dangdut karena di Malaysia gak ada dangdut adanya melayu itu salah satu saran bagus dan memang seperti itu kalau kita mengajukan ke UNESCO atau apa namanya tingkat nasional juga nanti menggunakan nama dangdut karena subjeknya dangdut yang akan dibawa nama dangdut bukan musik melayu ini saya dengar prosesnya panitia sudah menyelesaikan pengakuan walisan budaya tingkat DKI berarti diselesaikan di tingkat nasional dan saya rasa itu gak ada masalah ya dengan dengan lobi-lobi dan dukungan para pejabatnya termasuk di jangka budayaan dan saya di DPR pak menterinya di pementerian dikut ya untuk loloskan tingkat nasional sewasa gak ada masalah asal menenai syarat-syarat dan saya dengar tadi tingkat provinsi sudah lolos mudah-mudahan secara karpang nasional juga lolos nah setelah itu baru naik ke UNESCO sedulunya begitu bang artinya tinggal berapa persen lagi untuk dangdut menjadi legalitas satu langkah lagi satu langkah lagi dua langkah lah termasuk anggap aja nasional belum ya warisan budaya nasional ya berarti kalau nasional kita selesaikan tinggal satu langkah lagi ya disana juga ada panitianya ada pengujinya segala macam tapi memang ada syarat jika sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO ada syarat itu harus di terus direstarikan jadi dimainkan di apa namanya dikembangkan nah kalau berhenti misalkan kayak tarisaman misalkan ya tarisaman sudah diakui UNESCO tiba-tiba beberapa tahun tidak ada yang melakukan tarian itu itu bisa disetok bisa dicabut kembali itu juga dangdut kalau misalkan dangdut sudah dikeluarkan pengakuan UNESCO terus sepi dangdut hilang gak ada yang gak ada yang bisa lagi gak ada yang suka lagi gak ada yang main lagi dangdut itu akan dicabut jadi ada masa berlaku maka itu kalau sudah UNESCO tetapkan atau nasional tetapan itu harus dijaga warisan itu namanya warisannya harus dijaga terus supaya tetap diakui contohnya kemarin Donau Toba juga dapat lampu merah ya Donau Toba itu satu proyek para wisata ya Taman Yopak gitu ya itu dapat lampu kuning karena sekian lama diberi waktu belum selesai-selesai gitu tidak ada perkembangan itu mau ditarik lagi kita kemarin dorong supaya jangan ditarik lagi jadi pengakuan ini ya diselesaikan proyeknya gitu kalau itu untuk pengakuan Yopak ya nah ini pengakuan budaya tak benda secara sesama harus dijaga terus dimainkan dan diwariskan ke generasi sampai generasi berikutnya Bang boleh dikasihkan proyekasinya dalam arti gini Dandut itu kan berbagai macam ada yang panturan ada yang remix ada yang disco itu dimana perbedaannya dandutnya itu Bang karena kan dandut itu jadikasinya gendang suling sama melodi gitu Bang kalau hal gini Pak Haji nih yang lebih berkepeten jawab ya tapi kalau menurut saya yang ya intinya kan dandut yang pertama itu yang yang Pak Haji populerkan kan ya berikutnya semacam pengembangan dandut ada koplo ada apa saya rasa itu akan ikutan jadi dilestarikan juga karena itu perkembangan dari musik dangdut sampai ada koplo ada apa lagi sekarang ya dangdut apa itu ya ah dance dude ya itu perkembangan tapi yang kita ajukan dangdutnya dulu ini sebagai pokoknya induknya atau cabang utamanya musik dangdut pelopor lah paling tidak itu yang yang diakui dulu setelah itu pengembangan bisa saja misalkan kalau di musik tradisional itu ada namanya Tanjidor ya Tanjidor itu segabungan dari Tanji sama Bodor nah kalau dia disambung sama penggabungan dengan Lenong namanya Tanjinong sama Topeng Tajipeng asalnya dari musik Tanji musik Mars ini sama juga ini asalnya musik dangdut nanti ada dangdut koplo dangdut apa tadi dance dance to gramiknya secara seperti itu kembangan jadi pengembangan dan boleh tahu kan dari kesisi siapa aja yang akan ke UNESCO dari pihak Pak B sendiri selain Pak Haji Umar Rama mungkin siapa yang yang hadir ke sana oh saya kurang tahu ya itu ya nanti Pak Haji itu yang punya tim ya pastinya tim Pak Ami ya dan pasti didampingin oleh Dirjen Kebudayaan dan memang sudah ada tim untuk maju ke UNESCO sudah ada tim abang kan mewakili dari pemerintah ya dari DPR ya artinya kan pemerintah beda beda ya beda dikit oke harapannya apa sih bang dengan musik dangdut ini akan di apa diakui ke UNESCO ya saya di komisi 10 mewakili rakyat ya cuma di bidang pendidikan kebudayaan pemuda olahraga dan pariwisata ususnya saya memang concern di bidang kebudayaan jadi banyak sekali yang saya amati dan perjuangkan terutama pelestarian berkisah itu penting musik-musik tradisional kayak kemarin ada dari perhimpunan wayang kulit ya juga ingin itu dia sudah mendapat warisan budaya UNESCO tapi dia tidak berkegiatan takut dia ini jadi ancaman tadi yang saya katakan bukan bisa ditarik nah kenapa enggak berkegiatan karena enggak ada yang mendorong enggak ada yang menunjang enggak punya anggaran untuk ketunjukan nah kalau di DPR itu maksudnya ini penampilannya ajak internasional kah atau di luar dinasional pun berkurang jadi lama-lama ini wayang akan hilang ini perjalanan itu barang sudah diakui oleh dunia kami di DPR itu menerima masukan-masukan itu terus meneruskan ke pemerintah untuk memberikan perhatian kepada wayang misalkan untuk ya diberilah anggaran untuk pagelaran atau festival wayang se-Indonesia kalau perlu se-bunia gitu kan karena bukan cuma Indonesia yang punya wayang kan nah itu tugasnya pemerintah pakai tadi saya bilang beda kalau saya enggak bisa memberi anggaran tapi mengusulkan tolong ini anak wayang dikasih anggaran nggak bisa gitu juga musik dangget ini tolong dibantuin makanya saya nanti minta Pak Ami juga audiensi ke DPR Ramdi ya sekarang namanya Pak Ami audiensi ke DPR minta dukungan DPR nanti saya akan fasilitasin untuk bentuknya bukan uang ya tapi paling tidak bisa mengusulkan ke pemerintah dalam hal ini dirjen kebudayaan tolong ini di berikan perhatian untuk musik tanggung gitu kira-kira prosesnya lebih betul oke cakep terima kasih banget terima kasih terima kasih terima kasih